Pemirsa insiden jembatan kaca pecah di Panjumas, Jawa Tengah menyisakan duka. Fakta terbaru, destinasi wisata yang baru dibangun 11 bulan yang lalu itu ternyata belum melalui uji kelayakan. Sejumlah saksi diperiksa terkait dengan pecahnya jembatan kaca yang menewaskan seorang wisatawan dan melukai 3 orang lainnya. Kami ajak ada penjimak data dan fakta jembatan kaca pecah tewaskan wisatawan. Bersama saya Eva Wondo dalam segmen Fact Check. Pemirsa, insiden kaca pecah ini terjadi di jembatan kaca di tempat wisata The Geong yang berada di Panjumas, Jawa Tengah. Tepatnya berada di sekitar Hutan Pinus, Lim Pakwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Panjumas, Jawa Tengah pada Rabu pagi 25 Oktober 2023. Akibat kejadian ini, seorang wisatawan berinisial FA berusia 49 tahun tewas. Awalnya korban yang berasal dari Kabupaten Celacap, Jawa Tengah itu berwisata bersama dengan 10 temannya. Mereka menaiki wahana jembatan kaca, namun jembatan itu tiba-tiba pecah. Satu orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Satu dari tiga korban hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang di bagian pinggul. Fakta terbaru, Pemirsa, ternyata selama ini tidak pernah ada uji kelayakan terhadap wahana jembatan kaca dari pihak terkait. Sejumlah temuan lain atau fakta lain juga diungkap oleh pihak kepolisian. Tidak ada perawatan khusus, tidak ada papang peringatan, tidak ada jaring pengaman dan penjaga juga tidak mengetahui SOP keamanan dan juga keselamatan. Sementara itu, tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah hingga saat ini masih mengecek kelayakan konstruksi jembatan. Ini adalah spesifikasi jembatan yang dibangun oleh pengelola dan karyawan 11 bulan yang lalu. Salah satu spesifikasi yang saat ini dipertanyakan oleh sejumlah ahli konstruksi adalah tebal kaca yang ternyata hanya 1,2 cm. Padahal, Pemirsa, kalau belajar dari wahana jembatan kaca di Tiongkok, ketebalan kaca yang digunakan mencapai 5,1 cm. Artinya perbedaannya jauh sekali ya. Sejumlah barang bukti saat ini juga sudah disita oleh pihak kepolisian. Di antaranya ada pecahan kaca, kemudian spons atau bantalan pelindung getaran kaca, dan juga besi kanal sebagai rangka struktur jembatan. Terkait dengan kasus ini, Poresta Banyuma sudah memeriksa 12 orang saksi, termasuk pemilik wahana jembatan yang juga dimintai keterangannya terkait dengan kasus ini. Meskipun ada dugaan kelalaian Pemirsa, namun hingga saat ini polisi belum menentukan tersangka dalam kasus pecahnya kaca di jembatan ini. Ini adalah pernyataan dari Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim, Poresta Banyumas, yang menyatakan bahwa untuk penentuan tersangka masih berproses dan dilakukan pemeriksaan, akan kami sampaikan berikutnya jika ada perkembangan terbaru dari pengusutan kasus ini. Belajar dari kasus ini, Pemirsa Penjabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyosa Putro, meminta tempat wisata serupa untuk ditutup sementara, sebagai langkah antisipasi mencegah kecelakaan serupa. Kita simak pernyataan disampaikan oleh Hanung Cahyosa Putro, Penjabat Bupati Banyumas, menyatakan bahwa dengan kejadian itu, semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup sampai dikeluarkan sertifikat layak fungsi. Sebelum sertifikat layak fungsi ini keluar, semua belum boleh digunakan. Saya highlight ya, ada pernyataan harus ada sertifikat layak fungsi. Nah ini disampaikan oleh PJ Bupati Banyumas, Jawa Tengah, seharusnya ada sebelum tempat wisata dibuka untuk umum, bukan sesudah ada korban dari kasus ini. Jangan abai dan lalai terhadap keselamatan wisatawan, karena sejatinya tujuan berwisata adalah untuk bersukaria, bukan berujung duka. Demikian segmen fact check untuk kali ini, pemirsa. Dan usaha jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.